Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Laca Mami Tutorial video kali ini kita mau cutting ukuran 160 x 200 tingginya 30 dan bantalnya bantal kuping atau bantal frame dan langsung aja kita praktek ini bahannya ada 4 meter 1 2 3 4 jadi ukuran 160 x 200 tinggi 30 bantal frame pemakaian bahannya 4 meter dan langsung aja kita ambil untuk si spraynya pertama yaitu 2,2 1 2 2,2 dipegang seperti ini lalu berdiri kitanya biar si bahannya ini nggak kusut ya nah seperti ini lalu kita gunting oke ini untuk yang buat spray yang sudah dipotong 2,2 dan kita ambil lagi untuk sambungan atasnya 13 cm oke ini sambungannya untuk sambungan spray yang diatas di 13 cm taruh aja di spraynya dan ini 1 dan ini 1,7 untuk 2 bowling 2 bantal frame nah seperti ini dan ini langsung dipotong tengahnya aja seperti ini lalu diambil 1 lembar kita tepuk ke depan seperti ini lalu kita tebaskan nah sudah rata seperti ini dan yang kita pegang ini tepuk ke depan nah ditepuk ke depan dan ini untuk bantal frame ya jadi bantal frame itu dari sini ke sini 62 cm minimal 60 cm maksimal 62 cm lalu dari sini dari titik bawah sampai ke atas ini 85 cm kalau untuk bantal frame ya oke sudah paham dan langsung aja kita potong ya kita potong aja langsung seperti ini oke diputar nah dipotong seperti ini ini untuk bantal frame nya atau bantal kuping nah ada 1, 2, 3, 4 ada 4 lembar tekuk nah next ini yang untuk 2 buling nya ya ini untuk 2 buling nya dan sama seperti tadi dia tekuk ke depan seperti ini untuk 2 buling nah kita tepas diluruskan dulu ini agak sedikit mengkerut-kerut ya ya udah kita luruskan dan ini tekuk ke depan sama kayak tadi nah sama kayak tadi ya di tekuk ke depan lalu dari tangan kanan saya ini diangkat ke atas dan taruh meterannya pastikan dari titik ini ke titik ini di 72 cm ya di 72 cm nah seperti ini jadi dari titik bawah ini sampai ke titik atas ini sekiranya 72 cm oke langsung aja yang ditekuk tadi di atas ini dipotong dipotong seperti ini dan ini kita potong lagi dan ini ada 2 lembar ini untuk lidah bantalnya atau untuk tutup bantalnya ya bantal frame nya yang ada 2 lembar dan taruh di bantal yang sudah kita potong tadi dan ini 2 buling nya oke tadi ini spray nya belum kita pojokin ya belum kita potong sudutannya dan langsung aja kita sekarang sambung dulu pakai obras bisa atau misalnya disambung pakai mesin jahit juga bisa enak biar lebih gampang kita sambung aja pakai mesin obras langsung kita ke belakang oke kita sambung aja sekarang pakai mesin obras yang pasti disambungnya di bagian kepala atas jangan sampai kebalik lalu taruh aja dijepit pakai sepatu mesin obras dan taruh sambungannya di atasnya disamakan lalu kita obras seperti ini oke sudah selesai dan kita langsung ke depan oke guys sudah kita sambung tadi yang pakai mesin obras di belakang dan langsung aja kita sekarang di pojokin nah di pojokin itu sama ini yang pinggiran yang disambung yang seperti ini disatukan dengan pinggiran yang sebelah sini nah seperti ini ditaruh seperti ini lalu dipegang seperti ini disatukan pinggiran-pinggirannya nah seperti ini dan ini disatukan ke sini lalu ditebas ya diratakan dulu oke sudah kita rapikan ini dan disini ada satu lembar dua tiga empat empat lembar ya sama kayak di video sebelum-sebelumnya kayak yang di atas ini bisa dilihat tutorial cara cutting spray ada beberapa kemarin yang ukuran 180 tinggi standar ada ya dan langsung aja kita pegang seperti ini diangkat ke depan seperti ini nah seperti ini lalu taruh meterannya di atas nah seperti ini pastikan ini di titik pertama ya paling atas yaitu di angka 200 cm dan ini yang di titik kedua di ini di 80 cm ya atau di 81 cm boleh gak apa-apa yang pasti jangan kurang dari 80 cm ya oke dan sudah dipastikan dari atas ukurannya sesuai yang kita inginkan tandain pakai tangan seperti ini ya pakai tangan tandain aja seperti ini lalu ini diteku ke depan biar kita belum pasti kita taruh lagi meterannya di atas nah seperti ini oke lalu kalau sudah pasti kita taruh meterannya di pinggir sebelah sini dan ini dari sini ke sini dan ini 30 ya 30 pres ini jadi gak lebih jadi tingginya 30 pres oke lalu kita angkat saja ininya si ujung bawah yang ditepuk ke atas tadi dan masukkan si guntingnya ke dalamnya ya dan dipotong seperti ini nah nah kalau kita angkat nah seperti ini oke sudah paham ya sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe di bawah komen terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah nonton support terus channel ini di channel aja hamid tutorial semoga bermanfaat timmunya amin